Mereka lega mendengar Tengu bisa menahan pihak lain. Tengu adalah binatang iblis. Legenda mengatakan bahwa Tengu bisa memakan bulan. Tentu saja, ini hanya legenda. Namun, Tengu benar-benar ada di daratan. Meskipun Hellhound berkepala sembilan memiliki kata, anjing, dalam namanya, itu masih merupakan binatang iblis kelas atas, binatang ilahi yang legendaris. Tengu adalah binatang iblis jahat. Itu tampak seperti anjing tetapi sangat besar. Dikatakan bahwa Tengu terkuat bisa menelan bulan. Seorang pria yang relatif muda di Heaven's Vault Empire secara kebetulan memperoleh warisan Heavenly Hound dan memperoleh binatang iblis yang diwariskan, Heavenly Hound. Tiba-tiba, dia menjadi tokoh paling populer di Kekaisaran Gudang Surga, serta tokoh paling menonjol di Klantian. Dia awalnya adalah cabang sampingan dari keluarga Tian. Sekarang, karena warisan Tengu, dia menjadi keturunan langsung. Seluruh cabang telah menjadi keturunan langsung. Ketika seseorang mencapai dao, ayam dan anjingnya juga naik ke surga. Namun, situasi ini juga memiliki kelemahan. Semua ini didasarkan pada fondasi satu orang. Jika sesuatu terjadi pada orang ini, seluruh cabang akan dipukul kembali ke keadaan semula. Tuan, Tengu ada di sini. Seorang pria datang untuk melapor. Ya, masuk. Ayah Tian Shao tersenyum. Tengu awalnya tidak disebut Tengu. Setelah mendapatkan warisan Tengu, namanya pun diubah menjadi Tengu. Tengu tampak seperti berusia 30-an. Tentu saja, usia sebenarnya diperkirakan lebih dari 100 tahun. Namun, 100 tahun masih muda bagi para pejuang seperti mereka. Dia tidak terlihat baik, atau lebih tepatnya, sedikit jelek. Terutama wajahnya. Mungkin karena warisan Tengu, itu terlihat seperti wajah anjing. Itu sangat ganas dan memiliki aura kekerasan. Salam, Guru, Sang Tengu membungkuh. Tidak perlu sopan. Ayo, duduk. Ayah Tian Shao tersenyum hangat. Ayah Tian Shao juga sangat ramah. Ada apa? Tolong beritahu saya, Tuan, kata Tengu dengan hormat. Tengu tahu identitasnya dengan sangat baik. Dia terlihat sangat glamor, tetapi dia belum mencapai titik di mana semua orang takut padanya. Karena itu, dia harus tahu posisinya. Tengu, aku ingin kamu membunuh kincuan itu di medan perang. Bisakah kamu menyelesaikan tugas ini? Tanya Ayah Tian Shao. Tengu memikirkannya dan berkata dengan serius, saya akan mencoba yang terbaik. Tian Gou, kamu harus tahu bahwa kami ingin dia mati, kata Ayah Tian Gou dengan serius. Meskipun Heavenly Hound percaya diri, ia tidak berani mengambil semuanya. Siapa yang bisa menjaminnya? Pada saat ini, Ayah Tianhe tersenyum dan berkata, Tian Gou, kami berharap Anda akan melakukan yang terbaik. Selama Anda dapat menyelesaikannya, kami tidak hanya menyetujui persyaratan Anda sebelumnya, kami bahkan dapat menggandakannya. Mata Tengu berbinar, dia berpikir sejenak dan mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik. Tengu adalah orang yang berhati-hati dan tidak suka menyombongkan diri. Oleh karena itu, mereka yang mengenalnya tahu bahwa cukup baginya untuk mengatakan sebanyak ini. Hari pertama telah berakhir, kelompok Kinchuan telah bertarung dalam tiga pertandingan. Secara alami, mereka memenangkan semuanya dengan mudah. Ada terlalu banyak orang. Setelah tiga putaran, dua per tiga orang sudah tersingkir. Mereka akan melanjutkan besok, dan lusa, kompetisi tim sepuluh orang akan berakhir. Keesokan harinya, Kinchuan, Gatvater Liu, dan sepuluh lainnya berdiri di medan perang. Sisi Kinchuan melawan Kekaisaran Fault Surga. Sepuluh orang di seberang semuanya relatif lebih tua. Namun, pemimpinnya tampaknya yang termuda. Namun, pemimpin ini membuat Kinchuan merasakan bahaya. Orang ini sangat jelek. Namun, itu bukanlah hal yang utama. Kinchuan telah melihat banyak orang jelek. Hal utama adalah aura iblis orang ini terlalu kuat. Ketika Gatvater Liu melihatnya, dia tertegun. Tian Gou. Kinchuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa Tian Gou? Pemimpin di sisi berlawanan adalah Tian Gou. Dia telah menerima warisan Tian Gou. Dia adalah orang yang sangat menakutkan. Dia telah mengalami banyak pertempuran selama bertahun-tahun dan tidak pernah kalah. Aku tidak menyangka dia akan bertarung, Gatvater Liu berkata dengan aneh. Sebenarnya, Kinchuan sudah menyadarinya karena dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari orang ini. Ayah Baptis Liu secara alami juga bisa merasakannya. Dia berkata kepada Kinchuan, binatang iblisnya, Tian Gou, adalah yang paling menakutkan. Juga, serangannya sangat jahat. Legenda mengatakan bahwa serangan warisan Tian Gou memiliki kekuatan korosif yang kuat. Kinchuan mengangguk. Semuanya, hati-hati. Setelah bertempur beberapa kali, Kinchuan sekarang memiliki status untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa Kinchuan adalah inti dari tim ini, dalam pertempuran, Kinchuan pastilah yang mengendalikan situasi. Pertempuran dimulai. Kinchuan menggunakan formasi. Dia memanggil binatang iblisnya dan Blood Emperor Bon Pupet. Dia menggunakan posisi Dewa 12 Bunga. Tian Gou adalah orang yang berhati-hati. Dia segera memanggil binatang iblisnya, Tian Gou. Ini adalah pertama kalinya Kinchuan melihat Tian Gou. Itu adalah anjing abu-abu besar. Itu adalah anjing yang sangat besar. Panjangnya lebih dari 50 meter dan memancarkan aura seorang raja. Mengaum. Kinchuan tidak ragu untuk menggunakan deterens. Transformasi naga putra langit. Tekanan surgawi mata dewa, kemarahan mata dewa, dan pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian. Karena dia sudah merasakan aura buruk, dia secara alami tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia mengeluarkan God Forging Sword Hammer dan meningkatkan kekuatannya ke puncak. Dia juga membawa deat imuniti talismen. Ekspresi Tian Gou berubah dan tubuhnya perlahan membesar. Transformasi binatang. Dua Tian Gou yang identik muncul. Dia juga berubah menjadi Tian Gou dan terlihat persis sama dengan binatang iblis Tian Gou. Dua mata raksasa Tian Gou menatap Kinchuan. Pada saat itu, itu seperti kilat yang dingin, dipenuhi dengan cahaya yang kejam dan haus darah. Sua-sua. Dua sosok raksasa menyerang Kinchuan. Tulang raja darah bergegas maju untuk memblokir satu. Adapun yang lainnya, Kinchuan langsung menggunakan transformasi putra surga untuk mengisi daya. Raungan naga raksasa dan serangan dewa naga. Kinchuan tidak percaya bahwa pihak lain tidak akan terpengaruh. Tian Gou masih terpengaruh, tapi Tian Gou adalah eksistensi yang tidak jauh lebih lemah dari naga normal. Tian Gou murni bahkan bisa bersaing dengan ras naga. Hong Hong. Sangat kuat. Inilah yang dirasakan Kinchuan. Namun, Kinchuan cukup kuat sekarang. Dengan God Dragon Dao, God Protection dan God Dragon Sane Energy, serta melemahkan lawan, pertahanan menakutkan Kinchuan mampu menahannya. Tapi tanpa God Dragon Dao dan God Protection, dia bisa memblokirnya. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia akan terluka atau tidak. Tapi sekarang, Kinchuan dapat yakin bahwa pihak lain tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Dia tidak takut dengan pertempuran yang berlarut-larut. Selama dia bisa memblokir serangan lawan, dia akan percaya diri untuk menang. Sisi kuat dari Blood Emperor Bone Puppet juga terungkap. Blood Emperor Bone Puppet sangat keras, dan dengan tambahan armor dan senjata berukir jimat, itu adalah Divine Dragon Talisman. Selain itu, ia memiliki tujuh manik-manik roh harta karun dan tujuh manik-manik roh iblis. Tidak hanya itu kecoa yang tidak bisa dibunuh, itu juga merupakan output offensif yang kuat. 1692. Meskipun pertempuran baru saja dimulai, Kinchuan sudah bisa melihat akhirnya. The Heaven Hound benar-benar kuat. Apakah itu Heaven Hound atau Heaven Hound yang telah berubah? Mereka pastilah eksistensi yang kuat. Tapi bagi Kinchuan, itu tidak cukup. Kemampuan terbesar Kinchuan adalah bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut dan membalikkan situasi. Banyak dari kemampuannya akan terungkap selama pertempuran. Misalnya, daya tahannya yang luar biasa saat bekerja sama dengan binatang buas, kontrolnya terhadap situasi, dan juga kesabaran Kinchuan. Karena lawan tidak bisa melukainya, maka itu sederhana. Jadi, Kinchuan mengambil inisiatif dan mulai menyerang. Sebenarnya, mengapa para ahli bertarung dalam waktu sesingkat itu? Sebenarnya, teknik pertarungan yang kuat menghabiskan banyak energi. Ini menguji pentingnya daya tahan seorang seniman bela diri. Seorang seniman bela diri dengan daya tahan yang mengejutkan akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang melawan seseorang dari alam yang sama. Setelah ketahanan seorang seniman bela diri habis, kekuatan tempur mereka akan turun, termasuk kecepatan, kekuatan, pertahanan, dan reaksi. Situasi seperti itu sangat berbahaya. Inilah mengapa daya tahan terkadang penting dalam kultivasi seorang seniman bela diri. Itu pasti di tiga besar. Gemuruh mengaum. The Heavenly Hound meraung, dan saat dia mengaum, nanah menjijikan muncul di sekujur tubuhnya, memenuhi udara dengan bau amis. Ini membuat Kinchuan berpikir kembali ke binatang terbengkalai. Penguasa alam puyang memperoleh warisan raja terbengkalai dan juga binatang terbengkalai. Meskipun itu bukan tandingannya sekarang, masih ada banyak ruang untuk berkembang dan dia mungkin akan bertemu lagi di masa depan. Jadi, Kinchuan tidak berani santai. Kekuatan, 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 untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang di sekitarnya. Melihat dua binatang iblis yang menjijikan di hadapannya, Kinchuan mengerutkan alisnya. Bagaimanapun, dalam situasi seperti itu, itu adalah pertempuran hidup dan mati. Dia seharusnya tidak mempertimbangkan apakah itu menjijikan atau tidak. Pertempuran itu kejam. Meskipun demikian, ada jenis serangan bau. Racun bau yang kuat tidak perlu dihirup. Itu bisa langsung masuk ke tubuh target melalui kulit, meracuni target. Manusia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan, serta segudang emosi. Ada juga kotoran berwarna-warni dan tak tertahankan dalam penglihatan seseorang. Semua ini dapat secara langsung memengaruhi kekuatan tempur seseorang, dan bahkan dapat memengaruhinya secara luas. Namun, dua anjing surgawi di depan mereka terlalu menjijikan. Tidak hanya menjijikan, tetapi nanah di tubuh mereka juga sangat korosif. Ketika dia membuka mulutnya dan meraung, bau amis memenuhi udara. Seseorang di pihak kincuan berada di ambang kehancuran. Pemurnian. Kemampuan pemurnian formasi lima elemen Buddha suci sangat kuat. Orang-orang dalam formasi langsung merasakan perasaan sejuk dan menyegarkan. Dalam sekejap, rasa mual itu hilang. Namun, kedua tengu besar itu masih bergegas mendekat. Meskipun baunya lumayan, tetap saja menjijikan. Manusia secara naluria akan panik ketika melihat sesuatu yang menjijikan. Selain itu, nanah ini mengandung kekuatan korosif yang mengerikan saat menyembur ke segala arah. Itu seperti katak. Jika Anda menghancurkannya dengan tamparan, Anda mungkin akan merasa jijik sampai mati. Tengu saat ini jauh lebih menjijikan daripada kodok itu. Mengaum. Beruang naga emas bumi besar meraung, dan lonjakan naga emas bumi besar ditembakkan. Platform naga ilahi. Kincuan menggunakan Divine Dragon Platform untuk memblokir lawannya. Dengan busur berat yang misterius, Kincuan mengeluarkan anak panah dan menembakkannya ke tengu. Panahan naga kekerasan. Pu-pu. Tak perlu dikatakan, kekuatan busur secara alami kuat. Terutama dengan terobosan Griddow of God Dragon dan sembilan posisi God Dragon, kekuatan Violent Dragon Archerinya telah meroket. Busur berat misterius memiliki jimat naga yang diukir di atasnya. Meledak. Panah itu meledak di tubuh tengu dan sebuah bongkahan besar diledakkan. Gemuruh mengaum. Tengu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Itu sangat marah. Kemudian, itu dikenakan biaya di Kincuan. Ada dua dari mereka. Kincuan benar-benar tidak ingin menyentuh benda menjijikan seperti itu. Namun, dia hanya bisa mengelak dan terus menggunakan Violent Dragon Archeri miliknya. Doppelganger Ilusi. Meninggalkan dua doppelganger untuk bertarung, Kincuan mengelak dan terus menyerang. Violent Dragon Archeri sangat kuat. Kincuan hanya membidik satu titik dan menembakkan panah. Lebih jauh lagi, targetnya adalah Heavenly Hound itu sendiri, bukan binatang iblisnya. Binatang buas Kincuan juga membantu, menggunakan Dragon Risei dan teknik lain untuk membatasi lawan. Namun, Tengu tampaknya memperhatikan Kincuan, itulah sebabnya ia mengejar Kincuan. Ini membuat Kincuan ingin membunuhnya. Namun, pada saat ini, cahaya Abu Abu Samar muncul di tubuh kedua Tengu itu. Aura kematian mengelilingi mereka. Tengu memakan bulan. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan aura maut menyelimuti area tersebut. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh setan. Mata kedua Heavenly Hound berubah menjadi merah darah, dan mulut besar mereka juga berwarna merah darah. Mereka benar-benar mulut berdarah, seolah-olah mereka bisa menelan semuanya sekaligus. Kedua Tengu mengunci Kincuan dan menyerang Kincuan seperti kilat. Kincuan terkejut. Ini berarti bahwa situasi saat ini berbahaya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan karena lawannya terlalu cepat. Kulit kepala Kincuan mati rasa dan dia dengan cepat mengangkat tangannya. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya dan dia dengan cepat membentuk segel. Suah. Buddha Emas bersinar muncul di langit. Sosok Buddha ini adalah keberadaan nyata. Itu adalah Buddha Emas yang memancarkan Ki Buddha yang kuat dan suci. Namun, Buddha Emas ini memiliki aura penghancur yang kuat. Buddha membantai semua segel makhluk. Ini adalah kemampuan yang diperoleh Sang Buddha setelah menerobos dan dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Kali ini, Kincuan tiba-tiba memikirkannya. Lagi pula, dia merasakan bahaya, jadi dia menggunakannya tanpa ragu. Buddha Emas diselimuti api emas. Tengu berteriak ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Tapi Buddha ini sepertinya bisa melacaknya. Bayangan Emas menutupi Tengu dan kemudian mendarat. Api kemasan bergemuruh dan seperti meteor, itu menabrak tubuh Tengu. Segel Buddha pembantaian semua makhluk menghilang. Tengu telah kembali ke wujud manusia tetapi dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Dia menarik nafas lebih sedikit dan menghembuskan nafas lebih banyak. Apalagi auranya lemah dan perlahan menghilang. Dia pasti tidak akan bisa hidup. Kincuan tidak menyangka segel Buddha pembantaian semua makhluknya begitu kuat. Sekarang dia sudah mati, itu baik bahwa dia sudah mati. Pihak lain bertekad untuk membunuhnya, jadi Kincuan tidak berencana melepaskannya. Dengan kematian Tengu, pertempuran telah berakhir dan tidak perlu dilanjutkan. Kincuan telah menyingkirkan ancaman. Semua ini dilakukan oleh kerajaan surga, orang di belakang Tuan Muda Tian dan Tianhe. Jadi, Kincuan pasti akan meminta penjelasan. Jika beberapa orang merasa Kincuan beruntung selama pertempuran sebelumnya, maka kekuatan yang ditunjukkan Kincuan kali ini mengejutkan semua orang. Lagi pula, dia dengan mudah membunuh Tengu dan bahkan ketika itu dalam bentuk binatang. 1693 Penonton sangat riuh. Lagi pula, Buda Emas yang berguling terlalu mengejutkan. Pemuda ini sangat kuat dan menakutkan. Siapa yang bisa menghentikannya untuk bangkit? Ya, menurutku enam negara di kawasan ini akan dikendalikan olehnya di masa depan, atau bahkan menyatukan enam negara. Jangan bicara omong kosong. Ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di sini. Apa menurutmu itu semudah makan? Terlalu sulit untuk merusak keseimbangan. Dia masih muda dan punya banyak waktu. Haha, menurutmu dia bisa hidup selamanya. Siapapun yang dia ancam akan menyingkirkannya. Jika dia bisa mengancam enam negara, apakah menurutmu ke enam negara itu akan menyingkirkannya? Orang-orang tua di kursi hakim semuanya sangat pendiam. Bagaimanapun, ada dua kubu. Kerajaan surga secara alami marah dan khawatir, sedangkan kerajaan Kiong Utara juga tidak senang. Sebenarnya, kekaisaran Kiong Utara dan Kincuan memiliki konflik, dan kekaisaran Cuselatan dan Istana Gubernur juga memiliki konflik dengan Kincuan. Karena itu, suasananya sangat aneh. Pada saat ini, Tuan Tua Ming dari kekaisaran Cuselatan tersenyum. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengatakan sesuatu. Kalau tidak, pemuda ini pasti akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Naga di antara manusia, sayang sekali kerajaan Cuselatan tidak bisa menahannya. Dia akan meninggalkan tempat ini di masa depan, dan itu tidak boleh terlalu lama. Kata-kata Tuan Tua Ming tiba-tiba membuat banyak orang ceria, dan itu juga menyelamatkan Kincuan dari banyak masalah. Bukannya mereka tidak mengerti, tetapi jika mereka bertemu dengan orang luar yang luar biasa, atau jika dia belum dewasa, mereka akan membunuhnya karena pertimbangan egois. Ini juga mengapa pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Terlalu sulit bagi seorang jenius untuk tumbuh dewasa. Oleh karena itu, banyak orang akan memanfaatkan titik buta tersebut. Kata-kata Tuan Tua Ming membuat mereka mengerti bahwa sebenarnya, Kincuan dan mereka berada di dunia yang berbeda. Tidak perlu bagi mereka mengambil risiko untuk memprovokasi dia. Ini membuat suasana menjadi halus. Saat ini, hanya kerajaan surga dan Kincuan yang memiliki beberapa konflik. Mungkin karena kata-kata Tuan Tua Ming, Patriar Kekaisaran Cuselatan yang duduk di atas perlahan berkata, Banyak keturunan saya telah dibunuh olehnya, tetapi dia masih baik-baik saja. Leluhur tua dari kediaman tuan kota bukanlah tugas yang mudah. Monster tua ini tahu emosinya dengan sangat baik. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Ini adalah seorang lelaki tua yang lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan, tetapi dia masih bisa berkompromi dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, identitas Kincuan tiba-tiba menjadi halus. Baiklah, mari kita akhiri bab ini di sini. Karma dan hasil, setiap orang harus membayar harga untuk pilihan mereka sendiri. Kita semua adalah orang yang akan mati, jadi tidak ada rintangan yang tidak bisa kita lewati. Kita masih bisa melemparkan dan giliran beberapa tahun lagi agar keturunan kita bisa terus berlanjut. Kali ini, aku yang paling penting. Nenek moyang tua itu tertawa. Kincuan kembali ke sisi Yu Luoxing. Para pemuda Kerajaan Cu Selatan terkejut. Pada saat ini, Ming Tian dan yang lainnya tidak lagi memiliki sedikitpun kecemburuan, karena mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak bisa menjadi teman, apalagi musuh. Teman bukanlah hal yang bisa dibuat hanya karena mereka menginginkannya. Seperti kata pepatah, orang yang berpikiran sama adalah teman. Hanya ketika mereka memiliki aspirasi yang sama dan jalan yang sama mereka bisa menjadi teman. Orang-orang dari dua dunia yang berbeda bahkan tidak bisa saling mengejar, jadi bagaimana mereka bisa berteman. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Inilah yang dimaksud dengan burung berbulu yang berkumpul bersama. Itu seperti bagaimana Kincuan dan Changlan bisa menjadi teman dari musuh. Bagaimanapun, mereka telah berteman selama beberapa dekade. Selama ini, Kincuan telah bertemu dengan banyak orang yang biasa memanggil satu sama lain sebagai saudara. Hubungan mereka sangat baik, namun pada akhirnya mereka tetap harus berpisah dan bahkan lambat laun saling melupakan. Mereka tidak bisa lagi mengejar ketinggian Kincuan saat ini. Faktanya, Kincuan telah memperhatikan percakapan antara orang tua di sana. Dia sangat berterima kasih kepada Tuan Tua Ming. Lagipula, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menghadapi keberadaan seperti Tuan Tua itu. Dia masih harus mengandalkan Tuan Tua di sini. Sekarang, beberapa kata dari Tuan Tua bisa menyelamatkannya dari banyak masalah, dan dia tidak suka masalah. Setelah kompetisi grup 10 orang berakhir, Kincuan tidak berpartisipasi dalam pertandingan lagi. Kincuan tidak peduli dengan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Alasan dia naik panggung adalah untuk mengintimidasi pihak lain. Sekarang tujuannya telah tercapai, dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Meskipun dia tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi, Kincuan akan tetap menonton dan tidak akan pergi tanpa izin. Bagaimanapun, itu masih berbahaya. Namun, dengan kehadiran Yu Luo Xing, Kincuan merasa sangat baik. Lagipula, dia sangat puas dengan kecantikan luar biasa yang menemaninya. Perasaan paling bahagia bagi seseorang tidak lebih dari kepuasan. Tentu saja, ada banyak aspek untuk memuaskan seseorang. Kepuasan dalam budidaya, kepuasan dalam uang, kepuasan dalam makanan, kepuasan dalam cinta, kepuasan dalam keluarga. Yu Luo Xing sangat dekat dengan Kincuan, tapi dia secara alami kedinginan. Kenapa kamu menatapku? Yu Luo Xing memperhatikan bahwa Kincuan terus menatapnya sambil tersenyum. Tidakkah kamu pikir kamu adalah wanita paling cantik? Kincuan bertanya. Yu Luo Xing terkekeh. Sebenarnya, ada banyak jawaban untuk pertanyaanmu. Ayo kita dengarkan, kata Kincuan sambil tersenyum. Ada beberapa orang yang menganggap dirinya paling cantik, tidak peduli seperti apa penampilannya. Ada juga beberapa orang yang menganggap periada di mata yang melihatnya. Selain itu, apakah kecantikan bisa dibandingkan? Setiap orang menyukai hal yang berbeda dan merasa berbeda. Kamu pikir ini yang paling indah, dan yang lain berpikir itu yang paling indah. Yu Luo Xing terkekeh. Kamu yang mana? Kincuan tahu bahwa jawaban Yu Luo Xing keluar dari topik dan sepertinya tidak ingin kembali ke pertanyaan itu. Aku, kurasa aku yang paling cantik. Yu Luo Xing memiringkan kepalanya dan tersenyum. Kincuan hampir tidak bisa menahan rasa dingin yang bangga dan sedikit perasaan lucu dan nakal itu. Untungnya, dia tahu bahwa mereka ada di depan umum, dan ada banyak orang di sekitarnya. Meskipun dia bisa mengisolasi suaranya, dia tidak bisa mengisolasi penglihatannya. Setelah perang kerajaan, kita akan menikah. Kincuan tersenyum. Yu Luo Xing terkejut. Dia tersipu dan menatap Kincuan. Berapa banyak yang sudah kamu nikahi? Kincuan terkejut dan menatap Yu Luo Xing dengan canggung. Aku tahu kamu pasti punya, dan banyak. Yu Luo Xing terkekeh. Tidak banyak. Berapa banyak tidak banyak? Yu Luo Xing terkekeh. Kamu memintaku untuk menghitung. Aku menghitung. Yu Luo Xing. Kincuan, bagaimana kabar mereka sekarang? Yu Luo Xing bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan menganggup dan berkata, Bagus. Apa kau merindukan mereka? Ya. Seberapa sering Anda bisa melihat mereka? Yu Luo Xing bertanya. Jika aku punya waktu, aku bisa melihatnya kapan saja. Berapa banyak mereka? Kincuan. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Akan aneh jika tidak ada yang menyukaimu. Aku curiga aku sedang bermimpi. Namun, aku penasaran. Mengapa seorang pria bisa menyukai begitu banyak wanita? Yu Luo Xing bertanya dengan rasa ingin tahu. Terkadang, alasan menyukai seseorang sangat sederhana. Aku menyukaimu. Apa kamu tahu kenapa aku menyukaimu? Kata Kincuan. Katakan padaku, kata Yu Luo Xing. Aku benar-benar ingin tahu. Kincuan tersenyum. Ya. 1694. Kalau begitu mohon padaku, dan aku akan memberitahumu. Kincuan menatapnya dengan main-main. Katakan atau tidak, Yu Luo Xing memelototi Kincuan. Kincuan melihat penampilannya yang menawan dan tersenyum bahagia. Aku juga tidak yakin. Aku tidak menyukai bagian tertentu dari dirimu. Aku menyukai segala sesuatu tentangmu. Menjijikkan. Yu Luo Xing memiliki senyum tipis di wajahnya. Kalau begitu, bisakah kamu membuatku jijik juga? Aku sangat ingin, kata Kincuan. Yu Luo Xing tertawa ringan. Aku tidak bisa. Apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Kincuan bertanya. Tentu saja aku ingat. Yu Luo Xing sepertinya mengingat dengan serius. Apa kau tahu bagaimana perasaanku saat pertama kali bertemu denganmu? Kata Kincuan. Perasaan apa? Yu Luo Xing tampak sedikit khawatir. Dia tidak tahu kenapa, tapi mungkin karena dia menyukainya sekarang. Peri menyendiri, tak terjangkau. Benar-benar, Yu Luo Xing bertanya. Kincuan mengangguk. Sebenarnya, kamu masih memberi orang perasaan bahwa kamu adalah peri dari surga. Hanya ketika aku memeluk dan menggigitmu, aku bisa merasakan bahwa kamu adalah seorang wanita. Kau mesum. Yu Luo Xing tersipu, tapi dia tidak marah sama sekali. Dulu, dia tidak berani membayangkan bisa berbicara dengan pria seperti ini. Wanita kecil, kamu juga membutuhkan cinta dan perlindungan. Kamu adalah hartaku. Kulit Kincuan masih sangat tebal saat ini. Kincuan juga sangat pemilih. Di depan Yuan Su, dialah yang selalu digoda. Yu Luo Xing dengan tegas menutup mulutnya. Jika dia melanjutkan, dia tidak tahu apa yang akan dikatakan orang ini. Dalam sekejap mata, hampir satu bulan telah berlalu. Itu sekarang adalah turnamen seratus orang terakhir, turnamen seratus orang versus seratus orang. Ini adalah turnamen dengan jumlah orang terbanyak dalam perang kerajaan ini. Masing-masing pihak akan mengirimkan seratus orang, dan dua ratus orang akan saling membunuh. Ini adalah sorotan terbesar dari perang kerajaan ini. Ini juga pertama kalinya Kincuan melihatnya, jadi dia menantikannya. Dalam pertarungan seratus lawan seratus, hanya dua tim yang akan maju setiap kali. Tidak seperti pertarungan lain di mana lebih dari sepuluh tim berkompetisi pada saat yang sama, akan ada satu tim setiap saat. Pertarungan antara seratus orang biasanya membutuhkan formasi susunan yang lumayan, formasi susunan yang cukup bagus, dan pengontrol untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sama seperti Jenderal Ilahi yang legendaris, pentingnya seorang komandan sangatlah penting. Dikatakan bahwa mudah untuk mendapatkan seribu pasukan, tetapi sulit untuk menemukan seorang jenderal yang baik. Itu sama untuk pertempuran besar antara prajurit. Seorang jenderal yang luar biasa bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Kali ini, itu adalah pembuka mata bagi Kincuan. Visi Kincuan awalnya sangat tinggi, jadi ketika dia melihat Kincuan pihak lain, dia merasa seperti tiba-tiba tercerahkan. Dia mengerti banyak hal sekaligus. Sepertinya dia tidak bisa melihat gunung tai karena sehelai daun. Sekarang setelah daun itu hilang, dia tiba-tiba melihat cahaya. Kincuan memiliki mata dewa emas. Kemampuan ini seperti dongkrak semua perdagangan dalam pertempuran, dan itu adalah dongkrak paling berharga dari semua perdagangan. Dengan mengamati pertempuran pihak lain, Kincuan sering bekerja sama dengan binatang iblisnya sendiri. Terkadang, dia juga bekerja sama dengan teman-temannya. Total ada paling banyak selusin orang. Secara umum, apakah itu pertempuran antara seratus orang atau seribu orang, sebenarnya perlahan-lahan diketahui sejak awal ketika hanya ada dua, tiga, atau lima orang. Nyatanya, kerja sama tempur beberapa orang adalah fondasi dan sangat penting. Kincuan menyaksikan dengan penuh minat. Perang juga akan segera berakhir. Awalnya, Kincuan ingin berpartisipasi, dan akan lebih baik jika dia bisa memenangkan kubu pihak lain, tetapi pada akhirnya dia menyerah. Oleh karena itu, kubu kekaisaran Cu Selatan kalah, tapi itu bukan kerugian besar. Oleh karena itu, sumber daya yang mereka serahkan sangat terbatas. Setelah semuanya berakhir, orang-orang dari kerajaan Cu Selatan kembali. Mereka tidak perlu khawatir tentang kecelakaan ketika mereka kembali dengan yang lain. Selain itu, beberapa hal yang dikatakan Tuan Tuaming membuat banyak orang memikirkannya, dan mereka menghilangkan beberapa rencana awal mereka. Namun, beberapa orang mungkin tidak menyerah. Lagi pula, Anda tidak bisa membuat semua orang mengerti. Selain itu, beberapa orang merasa bahwa kebencian antara mereka dan Kincuan sulit untuk diselesaikan. Mereka juga tidak ingin menyelesaikannya. Setelah kembali, mereka mulai mempersiapkan pernikahan. Changlan dan Putri Ming Yue. Ada juga Kincuan dan Yu Luoxing. Tuan Tuaming adalah saksi dan mewakili orang tua mempelai wanita. Mereka mulai bersiap ketika mereka kembali. Tanggal pernikahan ditetapkan seminggu kemudian. Kincuan, Changlan, dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanya harus menunggu. Oleh karena itu, beberapa hari ini, mereka berempat bersiap untuk berkeliling bersama. Mereka ingin menemukan beberapa kota yang relatif unik di Kerajaan Cu Selatan. Mereka berempat juga sangat hidup. Changlan dan Ming Yue telah hidup bersama sejak lama. Tentu saja, hanya mereka berdua yang tahu seberapa jauh perkembangannya. Kincuan dan Yu Luoxing juga tinggal bersama, tetapi tidak terjadi apa-apa. Namun, Kincuan menyukai perasaan saat ini dan bagaimana keadaannya. Bahkan dia tidak siap. Di malam hari, keduanya masih berbagi tempat tidur. Yu Luoxing bersandar ringan di lengan Kincuan, mendengarkan detak jantung Kincuan dan aura maskulinnya yang samar. Ruangan itu sangat bersih. Tempat tidur, termasuk tempat tidur Yu Luoxing, semuanya bersih. Meskipun ini adalah restoran kota, banyak orang suka membawa tempat tidur sendiri. Lagi pula, sangat mudah untuk memiliki biji sesawi Sumeru. Oleh karena itu, Kincuan secara alami mencium dahinya yang seputih salju. Dia sangat puas. Keduanya saling berhadapan. Dahi Yu Luoxing berada tepat di bawah dagu Kincuan. Oleh karena itu, Kincuan secara alami mencium dahinya yang seputih salju. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang, kata Kincuan lembut. Menyesal apa? kata Yu Luoxing. Menikah, kata Kincuan. Yu Luoxing perlahan mendongak. Kamu menyesalinya. Aku hanya merasa itu tidak adil untukmu. Bukankah ini terlalu terburu-buru, kata Kincuan. Sepertinya kamu tidak mencintaiku seperti yang kupikirkan, kata Yu Luoxing. Mengapa? Jika kamu sangat mencintai seseorang, kamu tidak akan mengatakan hal seperti itu pada saat seperti ini, kata Yu Luoxing. Aku tidak ingin kamu merasa bersalah. Jika aku merasa bersalah, apakah aku akan memelukmu seperti ini? Jangan katakan bahwa cinta itu tanpa pamrih. Itu bohong. Cinta itu egois. Aku harap cintamu padaku egois. Suara Yu Luoxing tidak keras. Kincuan tersenyum. Aku tidak ingin membiarkanmu pergi. Mereka mengatakan bahwa makan enak tidak terlambat. Aku hanya tidak ingin kamu memiliki penyesalan di hatimu. Aku ingin kamu menjadi pengantinku dengan sukarela dan menjadi wanitaku. Kincuan. N. Kincuan menatapnya dengan bingung. Yu Luoxing mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Aku mencintaimu. Ketiga kata itu diucapkan dengan suara yang sangat lembut, tetapi sangat jelas dan goyah. Kincuan mendengarnya dengan jelas. Ini membuat Kincuan merasa seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Ini adalah perasaan yang sangat istimewa. Ini adalah kekuatan bahasa. Tentu saja, tidak ada yang ajaib dari ketiga kata ini. Itu hanya tergantung pada siapa yang mengatakannya. Apakah itu sosok seperti peri atau peri yang dingin dan menyendiri? Kepuasan yang dia rasakan bahkan lebih kuat daripada jika dia memiliki seluruh dunia. Sayang, katakan lagi, aku ingin mendengarnya lagi. 1695 Kincuan, aku mencintaimu. Jarang Yu Luoxing tidak membantah Kincuan dan berbicara dengan lembut lagi. Kincuan memeluknya erat-erat, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Sayang, aku juga mencintaimu. Kata Kincuan sambil tersenyum. En, apa maksudmu En? Jika Kincuan tidak menggodanya, dia tidak akan bisa melupakan dirinya sendiri. Menjijikkan. Bisakah kamu sedikit membuatku jijik? Kata Kincuan. Tidak baik. Patuh. Ayo, bayiku yang paling patuh. Tak tahu malu. Yu Luoxing bahkan tidak mengangkat kepalanya. Orang ini benar-benar mengatakan segalanya. Dia tidak jijik, tapi dia merasa aneh. Perasaan ini sangat aneh, dan dia tidak tahu mengapa. Sayang, aku akan memberimu dua pilihan. Sedikit membuatku jijik, atau biarkan aku menggigitmu. Kata Kincuan sambil tersenyum. Yu Luoxing sedikit gemetar dan tidak berbicara. Oh, aku mengerti. Kamu pasti ingin aku menggigitmu. Maaf sayang, aku selalu takut membuatmu marah. Aku lupa bahwa kamu juga wanita yang membutuhkan. Bajingan, kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Sialan. Yu Luoxing berkata dengan tenang sambil meremas lengannya. En, istriku sudah membaik. Sepertinya hanya berbicara saja tidak cukup. Apakah kamu ingin mewujudkannya? Kincuan sepertinya bertanya pada Yu Luoxing. Kamu hanya tahu bagaimana menggertaku. Suara lembutnya membuat Kincuan memeluknya erat tanpa sadar. Dia menundukkan kepalanya dan menekannya ke dahinya. Tidak diketahui apakah Yu Luoxing tercerahkan atau yang lainnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Pada saat ini, Kincuan secara alami tidak ragu-ragu dan menundukkan kepalanya untuk memantapkan bibirnya yang seperti kelopak. Kali ini, keduanya tampaknya telah membuat banyak kemajuan. Misalnya, Kincuan tidak menyadari bahwa seluruh kepalanya terkubur di dalam hatinya. Apalagi, pakaian Yu Luoxing sudah hilang. Namun pada akhirnya, mereka hanya membuat terobosan di sini. Kincuan memakan buah persik abadi. Itu seputih salju dan berkilau seperti karya seni. Keharuman abadinya elegan dan menyegarkan. Tangan Yin Yang, di sisi lain, sangat menikmati dirinya sendiri sehingga dia lupa untuk kembali. Dia melintasi pegunungan dan punggung bukit dan mendapatkan banyak hal. Misalnya, Yu Luoxing tidak dapat menahan serangan tangan Yin Yang. Dia bergoyang dalam amukan angin dan ombak, gemetar seperti kelopak bunga. Suara langitnya yang jernih dan dingin seperti sebuah lagu. Yu Luoxing terbungkus rapat dengan selimut tipis. Wajahnya lembut dan memikat. Dia memiliki keindahan badai, serta semacam kepuasan yang menjadi miliknya. Tentu saja, ada juga kerumitan yang tertinggal, seolah-olah dunianya telah berubah. Kincuan tersenyum padanya dan mengjilat bibirnya. Lecer. Bajingan. Ketika Yu Luoxing melihat tindakan Kincuan, hatinya sedikit bergetar, dan dia dengan malu-malu mengalihkan pandangannya. Dia berpikir kembali ke dirinya sebelumnya dan perasaan yang menakjubkan itu. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menutup matanya seolah-olah dia tertidur. Kincuan tahu bahwa dia pemalu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memeluknya dan berkata dengan lembut, Selamat tidur dan semoga mimpimu indah. Mem, kamu juga harus tidur. Yu Luoxing meremas lengan Kincuan. Keesokan harinya, ketika Kincuan bangun, dia menemukan bahwa Yu Luoxing sudah bangun dan berpakaian rapi. Tapi ketika dia melihat Kincuan, dia masih sedikit tersipu. Wajahnya bersinar. Kincuan terkejut dengan perubahannya. Sangat cantik. Yu Luoxing sebenarnya juga memperhatikan perubahannya. Ketika dia melihat kecermin, dia tidak tahu mengapa dia berubah begitu banyak. Seluruh pribadinya memiliki semacam roh, seperti semacam cahaya ilahi. Meskipun dia tampak berseri-seri sekarang, dia tampak lebih celestial dan tidak dapat disentuh. Ming Yue juga sedikit terkejut saat melihat Yu Luoxing. Wajah Yu Luoxing agak merah, dan Ming Yue tersenyum seolah dia mengerti. Dia menarik Yu Luoxing ke samping untuk berbicara, tetapi Yu Luoxing hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Kincuan tidak mendengarkan apa yang mereka katakan, tapi dia bisa menebak. Ini juga menunjukkan bahwa Ming Yue adalah orang yang berpengalaman. Dia tersenyum dan menatap Chang Lan. Chang Lan juga tersenyum dan menatap Kincuan. Mereka berempat sarapan dan terus berkeliaran. Mereka telah berkeliaran selama beberapa hari terakhir sebelum mereka menikah. Waktu selalu berlalu dengan cepat. Tanpa sadar, sudah waktunya untuk kembali. Mereka berempat kembali. Nyatanya, mereka tidak pergi terlalu jauh. Mereka hanya berkeliaran di sekitar kota terdekat. Ketika mereka kembali, Tuan Tua Ming sudah siap. Selain itu, Kincuan sangat terkenal sekarang, jadi orang tahu tentang pernikahan Kincuan. Tak perlu dikatakan, identitas Putri Ming Yue, tidak hanya keluarga besar dan kekuatan Kekaisaran Cu Selatan datang untuk hadir, tetapi bahkan orang-orang dari Kekaisaran Bei Kiong, Kekaisaran Siyun, dan bahkan Kekaisaran Langit datang. Kincuan sangat tenang. Tidak peduli untuk siapa orang-orang ini datang, selama mereka datang, mereka adalah tamu, jadi dia akan menghibur mereka dengan gembira dan hangat. Ruang pernikahan tidak ada di istana, tetapi di dua rumah besar yang berdekatan, bersebelahan. Dengan cara ini, apapun yang terjadi di masa depan, ini akan menjadi rumah Kincuan dan Changlan. Sehebat apapun prestasi mereka, setinggi apapun mereka terbang, rumah mereka tidak bisa berubah. Ini adalah rumah mereka. Harus dikatakan bahwa lelaki tua itu melihat jauh ke depan, dan dia mengambil langkah ini dengan sangat mantap. Tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Lagipula, lelaki tua itu telah menyelamatkan Kincuan dan yang lainnya, dan kebaikan ini sebesar langit. Pernikahan berjalan sangat lancar. Yu Luoxing dan Ming Yue sama-sama mengenakan gaun pengantin seputih salju. Mereka sangat cantik. Kincuan tidak memiliki banyak orang di sisinya, jadi dia hanya bisa menemukan beberapa orang lain. Ini sangat sederhana, dan banyak orang bersedia membantu. Pada siang hari, dia pergi menjemput mempelai wanita, tetapi jamuan makan diatur di istana. Kali ini berjalan sangat lancar, dan tidak ada masalah. Meskipun Kincuan tidak takut akan masalah, dia tidak menyukainya. Bagaimanapun, itu akan mempengaruhi suasana hatinya. Ada banyak orang, dan ada lebih dari seribu meja. Orang-orang yang datang semuanya adalah orang-orang berstatus. Ada cincin, dan ada juga orang yang menghidupkan, jadi sangat hidup. Pada akhirnya, mempelai wanita dikirim ke ruang pernikahan. Sudah berakhir. Pernikahan sebenarnya untuk disaksikan oleh orang-orang yang akrab, keluarga, dan teman-teman. Itu juga untuk memberi tahu dirinya sendiri dan dunia tentang hubungan mereka. Setelah hari yang sibuk, hari sudah gelap di luar. Yu Luoxing duduk dengan ringan di tepi tempat tidur, kepalanya ditutupi kerudung merah. Ini harus dihapus oleh Kincuan. Ketika Kincuan berjalan keluar, dia mengangkat tangannya, memperlihatkan wajah cantik Yu Luoxing yang tiada taraf. Ada sedikit rona merah di atasnya, dan ada sedikit kegugupan. Duduk di sampingnya, Kincuan tersenyum dan menatapnya. Ngenya, saya tidak merasa bersalah menelpon Anda sekarang. Aku belum pernah melihatmu merasa bersalah sebelumnya, kata Yu Luoxing lembut. Ayo, panggil aku suami. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Aku tidak mau. Oh, aku mengerti, kamu ingin masuk ke kamar pengantin dulu. Bajingan besar, kamu hanya tahu bagaimana mengertaku. Ini bukan intimidasi, ayo buat bayi. Hanya Kincuan yang tahu pesona malam ini. Dia benar-benar merasa seperti sedang berjalan di udara. Pada saat itu, Kincuan merasa tulangnya akan meleleh, dan jiwanya akan meleleh. Dia adalah seorang peri, tetapi dia memiliki daya pikat peri. Yin dan yang dari surga dan bumi bergerak, dan kekuatan Kincuan menerobos. Dao besar Yin dan yang memajukan dunia kecil. Ada untayan energi abadi tambahan di tubuhnya. 1696 Kincuan benar-benar merasa iri pada dirinya sendiri. Transformasi Yu Luoxing bahkan lebih mencengangkan. Kekuatannya tampaknya telah meningkat lebih dari Kincuan. Kincuan tidak dapat melihat dengan jelas apa kekuatannya saat ini, tetapi fisiknya tampaknya telah meningkat pesat. Tampaknya ada perubahan kualitatif. Ada juga awan abadi di tubuhnya, tetapi mereka bukanlah awan abadi yang sama dengan Cu Si, King Zu, dan Tan Tai Huang Ching. Awan abadi ini tidak memiliki kekurangan, dan ada total lima awan abadi yang muncul di tubuhnya. Immortal Ki hampir memenuhi seluruh tubuhnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang peri. Dia dengan malu-malu bersandar di pelukan Kincuan, tidak berani mengangkat kepalanya atau berbicara. Setelah badai, itu sangat sunyi. Kekuatan Kincuan menerobos sekali lagi, tetapi tidak ada kesengsaraan hidup dan mati. Dapat dilihat seberapa kuat resonansi wanita ini dengan Dao Agung Yin dan Yang. Sebenarnya, ini tidak mengejutkan. Di alam abadi, beberapa orang bahkan tidak memiliki kesengsaraan hidup dan mati di sembilan tingkat pertama. Beberapa orang mengalami kesengsaraan hidup dan mati di tingkat keempat, ketujuh, dan kesembilan. Beberapa orang memiliki kesengsaraan hidup dan mati di setiap level dari sembilan level pertama. Kincuan awalnya memiliki kesengsaraan hidup dan mati di sembilan lapisan pertama. Namun, beberapa peluang tak terduga dapat memungkinkan seseorang untuk langsung melewati kesengsaraan hidup dan mati. Secara umum, manfaat yang bisa diperoleh seseorang setelah melewati kesengsaraan hidup dan mati bahkan lebih besar daripada kesengsaraan hidup dan mati yang normal. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang membahagiakan untuk melewati malapetakah hidup dan mati. Daoyin dan Yang Agung Kincuan telah mencapai alam sukses awal dari surga dan manusia. Ini adalah langkah penting. Sebelumnya, dia telah menembus kesatuan surga dan alam manusia. Karena kesuksesan kecil ini adalah langkah penting. Itu berarti bahwa dia telah benar-benar menstabilkan kesatuan surga dan alam manusia. Itu berarti fondasi kesatuan surga dan alam manusia stabil. Ini adalah langkah yang paling penting. Ada juga untayan imortal ki lainnya di tubuhnya. Mereka mengelilingi soverein dao metal essence body di dantiannya, membuatnya terlihat lebih berharga dan mulia. Tingkat ke-8 dari alam abadi. Dao Agung Yin Yang. Yang lainnya adalah terobosan dalam jalan besar naga ilahi. Kincuan baru saja menemukan ini. Ranah memasuki level berikutnya. Kincuan selalu mengerti bahwa Yu Luoxing memiliki warisan perinaga. Oleh karena itu, logis baginya untuk membuat terobosan dalam Divine Dragon Grid Dao. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Sudah ada secercah cahaya di luar. Tanpa sadar, satu malam telah berlalu. Itu adalah malam pernikahan. Tidak diketahui kapan Yu Luoxing tertidur, tapi dia meringkuk di pelukan Kincuan. Dia sangat pendiam. Pada saat ini, Kincuan tersenyum padanya, merasakan kepuasan dan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, Kincuan tidak berolahraga di pagi hari. Sebaliknya, dia tidur dengan Yu Luoxing sampai subuh. Yu Luoxing bangun dan melihat langit cerah. Dia tersipu dan segera bangun. Kalau tidak, dia akan ditertawakan. Kincuan tersenyum saat dia melihatnya berpakaian. Yu Luoxing tersipu saat dia berbalik dan mengenakan pakaiannya dengan punggung menghadap Kincuan. Kincuan, di sisi lain, tidak terlalu memikirkannya dan dengan murah hati membiarkannya tampil sebanyak yang dia inginkan. Yu Luoxing memelototi Kincuan dan berjalan keluar ruangan. Sebenarnya, itu belum terlambat. Setelah makan malam, menurut kebiasaan di sini, Tuan Tuaming akan mengirim seseorang untuk membawa mereka kembali. Jadi rombongan kembali ke istana. Di hari-hari berikutnya, Kincuan dan yang lainnya pasti akan terus melihat-lihat dan bersantai. Bagaimanapun, mereka adalah pengantin baru. Suanyuan-Suan tertinggal lagi. Dia bisa saja membawanya, tapi dia tidak mau pergi. Kincuan tidak khawatir tentang bahaya sekarang karena mereka sedang jalan-jalan. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, kekuatan Yu Luoxing saat ini membuat Kincuan merasa agak tak terduga. Mereka pergi ke tempat-tempat paling terkenal di Kerajaan Cu Selatan, seperti gunung tertinggi, sungai terpanjang, hutan terbesar. Pada siang hari, dia akan bermain-main, dan pada malam hari, dia secara alami akan menjadi sangat menawan dan lembut. Dia akan merasa seolah-olah dia melayang di udara, seolah-olah dia adalah seorang perih. Namun, bahkan dia tidak bisa menahan kegembiraan naluriahnya. Kejutan semacam itu, ekstasi semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh Kincuan. Yu Luoxing masih tersipu. Kincuan tahu bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah wanita yang dingin, dan justru karena inilah dampaknya sangat besar. Meskipun dia bukan kecantikan es seperti itu, perih yang dingin sebenarnya lebih menarik daripada kecantikan es itu. Tentu saja, begitu mereka dilebur, dampak visual, mental, dan spiritualnya juga tak terlukiskan. Kata-kata tidak bisa menggambarkannya. Setelah melakukannya, Kincuan akan berbicara dengannya tentang masalah pribadi. Dia akan meningkat setiap hari, dan pemahamannya akan berubah secara halus. Dia perlahan akan terbiasa, dan kebiasaan adalah hal yang paling menakutkan. Misalnya, kata-kata sengit Kincuan, Yu Luoxing menemukan bahwa dia secara bertahap mulai terbiasa. Setiap hari, lecer ini akan menggunakan segala macam metode untuk membuatnya mengatakan beberapa kata yang bahkan tidak berani dia pikirkan sebelumnya. Tapi sekarang, setelah satu atau dua hari, rasanya tidak canggung lagi. Tanpa sadar, sebulan telah berlalu. Dan hari ini, Yu Luoxing menatap Kincuan dengan ekspresi rumit. Kincuan terkejut. Ada apa? Sayang. Yu Luoxing meletakkan tangannya di perutnya. Kincuan terkejut, dan kemudian dia menatap Yu Luoxing dengan heran. Hamil. Kincuan tidak menyangka akan secepat ini. Bagaimanapun, biasanya sangat sulit untuk hamil pada tahap ini. Yuan Sudan yang lainnya baru hamil setelah sekian lama. Satu bulan adalah yang tercepat, dan tercepat untuk orang normal juga satu bulan. Kincuan dengan senang hati memeluk pinggangnya. Tidak senang. Yu Luoxing kembali sadar dan tersenyum pada Kincuan. Itu terlalu tidak terduga. Lalu, apakah kamu bahagia? Kincuan bertanya dengan cemas. Senang? Aku sangat senang. Yu Luoxing memeluk leher Kincuan dan berkata di telinganya. Kincuan tersenyum. Seorang wanita senang bisa mengandung anaknya, ini adalah hal yang paling menyenangkan untuk didengar. Apakah suamiku kuat? Kincuan bertanya. Apa yang kuat? Yu Luoxing bertanya dengan bingung. Satu bulan? Dan kamu hamil. Kincuan tersenyum. Kamu ingin mati? Yu Luoxing berpikir tentang bagaimana pria ini menyiksanya setiap malam selama hampir sebulan. Memikirkannya saja membuatnya tersipu, jadi dia memeluk leher Kincuan dan tidak melepaskannya, takut dia akan melihatnya dan menggodanya lagi. Meskipun dia hamil dengan cepat, mungkin butuh waktu lama untuk melahirkan bayinya. Lalu, apakah menurutmu suamiku kuat? Kincuan tersenyum. Ya, apakah kamu puas? Yu Luoxing tersenyum. Ini adalah batas Yu Luoxing saat ini. Dia bisa mengatakannya, tetapi jika dia berengsek, dia tidak akan bekerja sama. Kincuan merasa penuh energi dan terkekeh. Ya, jika aku bisa mengatakannya setiap hari, aku akan lebih puas lagi. Kincuan, apakah aku akan menjadi seorang ibu? Yu Luoxing bertanya dengan lembut. Kincuan tahu bahwa dia sedikit takut. Dia dipenuhi dengan antisipasi dan kebahagiaan, tetapi dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Merasakan emosinya, Kincuan menghiburnya, tidak akan terlalu cepat. Ini mungkin tidak akan lahir dalam delapan sampai sepuluh tahun, tapi jangan khawatir, tidak ada yang akan ditunda. Ketika saatnya tiba, Anda mungkin akan melihat menantikan kelahiran si kecil. Mendengar kata-kata Kincuan, Yu Luoxing menghela nafas lega. Dia benar-benar takut itu akan segera lahir. Meskipun dia menantikannya, dia tidak siap. Akan lebih bagus jika dia punya beberapa tahun. Kamu suka laki-laki atau perempuan? Yu Luoxing bertanya dengan lembut. Selama kamu melahirkan, bahkan jika itu anak babi, aku akan bahagia. Kamu anak babi, Yu Luoxing memelototinya. 1697 Kamu babinya, Yu Luoxing memelototinya. Kincuan sangat senang melihat penampilannya yang imut. Dia memeluknya dengan lembut seolah-olah dia sedang memeluk mutiara paling berharga di dunia. Cinta seperti itu, cinta yang dalam dan tak dapat disembunyikan, membuat hati Yu Luoxing sangat hangat. Dia tidak pernah merasa begitu hangat sebelumnya. Oke, aku babi. Bayiku suka babi. Puci. Yu Luoxing tersenyum. Matanya yang cerah dan gigi putihnya dingin dan lembut. Itu benar-benar dampak visual. Kincuan merasa seperti dia tidak tahu di mana dia berada. Kamu sangat cantik sehingga kamu tidak terlihat seperti manusia, kata Kincuan dengan lembut. Yu Luoxing sangat senang melihat reaksi Kincuan. Wanita akan berpakaian untuk mereka yang menyukainya. Selain itu, dia menyukai pujian Kincuan. Betapa cantiknya, Yu Luoxing tersenyum pada Kincuan. Kincuan menggendongnya. Kamu benar-benar perih. Kamu adalah dewiku. Kamu adalah bayiku. Menjijikkan, kata Yu Luoxing. Ya, ini adalah reaksi kehamilan yang normal. Suamimu adalah dokter ajaib. Aku akan memeriksa denyut nadimu nanti. Yu Luoxing terdiam. Mendengarkan omong kosong Kincuan, dia merasa sangat puas dan bahagia. Juga, dia hamil, tapi dia tidak terlalu khawatir. Sebenarnya, dia serius memikirkan untuk melahirkan seorang anak, tapi apakah itu laki-laki atau perempuan, dia tidak bisa memikirkan pilihan bahkan setelah berpikir lama. Dia ingin memiliki anak laki-laki nakal seperti Kincuan. Akan lebih baik jika itu adalah gadis yang imut dan cantik. Jadi, dia terkadang menantikan adegan itu. Dia dan Kincuan masing-masing akan mengetuk tangan si kecil. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu begitu bahagia? Kincuan tidak bisa tidak bertanya. Aku sedang memikirkan seperti apa anak itu nantinya. Yu Luoxing tersenyum. Jangan khawatir, aku akan menyukaimu bahkan jika kamu melahirkan babi, kata Kincuan. Jangan bicara omong kosong. Yu Luoxing mendengus. Oke, oke, aku tidak berbicara omong kosong. Menurutmu akan seperti apa? Kincuan tersenyum padanya. Apakah itu akan jelek? Tidak, gen kami sangat bagus. Yu Luoxing. Setengah bulan kemudian, Kincuan dan yang lainnya kembali ke kota Kekaisaran-Kekaisaran Cu Selatan. Begitu dia kembali, dia menerima kabar bahwa keajaiban tiba-tiba turun dari surga tiga hari yang lalu. Kebanyakan orang sudah bergegas, tetapi keajaiban baru saja turun. Menghitung waktu, sepertinya tidak ada orang yang berani masuk, jadi dia bertanya apakah mereka tertarik untuk melihatnya. Ini adalah kata-kata patriark. Di usia leluhur tua, harta dan keajaiban tidak lagi menarik. Banyak orang sudah pergi, lokasinya lebih jauh ke barat Kekaisaran Siun, di Gunung Salju Siun. Kincuan memandang Yu Luoxing dan yang lainnya. Ayo kita periksa, situs ajaib itu langka, aku belum pernah ke sana sebelumnya, kata Yuro sambil terkekeh. Changlan dan putri Mingyue juga mengangguk. Kincuan mengangguk. Baiklah. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada tuan tua dan menggunakan susunan teleportasi untuk langsung pergi ke Kekaisaran Siun. Ketika mereka tiba di Kekaisaran Siun, mereka tidak repot-repot mengalami adat-istiadat setempat dan langsung menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke bagian paling barat Kekaisaran Siun, Kota Sishan. Tidak terlalu jauh dari Kota Sishan terdapat Gunung Salju Siun, dan pegunungan di Kota Sishan mengacu pada Gunung Salju Siun. Keajaiban apa? Kincuan dan yang lainnya tidak tahu sekarang, dan mereka tidak bertanya kepada tuan tua. Mereka secara alami akan tahu kapan mereka tiba. Kincuan ingin pergi. Lagi pula, keajaiban dari surga semacam ini adalah eksistensi yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Nyatanya, bahkan sekarang, Kincuan tidak begitu mengerti apa itu keajaiban dari surga. Dikatakan bahwa ada susunan mistis yang mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain. Ada juga beberapa tempat yang karena suatu alasan pecah menjadi jutaan keping dan jatuh di seluruh dunia. Potongan-potongan yang rusak ini adalah keajaiban dari surga. Potongan-potongan ini secara alami memiliki potongan yang baik dan buruk, dan beberapa bahkan sama sekali tidak berguna. Dimanapun keajaiban muncul, semua orang akan berjuang untuk menjadi yang pertama masuk dan mencari apa yang disebut peluang halus. Mereka semua ingin mencapai surga dalam satu langkah. Tetapi setiap kali keajaiban muncul, itu memang akan memberi banyak manfaat bagi sebagian orang, memungkinkan beberapa orang untuk benar-benar mencapai surga dalam satu langkah. Ini juga merupakan kesempatan untuk menentang surga dan mengubah nasib mereka. Jika orang biasa tidak memiliki kesempatan ini dalam kultivasi mereka, mereka pasti tidak akan mampu melakukannya. Hanya beberapa keluarga dan sekte yang kuat yang dapat mengandalkan warisan mereka yang kaya untuk menumbuhkan generasi berikutnya. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa suatu wilayah dan menempati semua sumber daya langit dan bumi di sekitarnya. Jika orang biasa ingin merebut sumber daya dari mereka, mereka akan mencari kematian. Oleh karena itu, hanya barang tanpa pemilik semacam ini yang memiliki sedikit peluang. Namun, meskipun tanpa pemilik, itu hanya sedikit persaingan. Jika harta karun ditemukan dalam keajaiban dan perlu diperjuangkan, orang biasa tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menemukannya secara diam-diam sendiri, dan ini membutuhkan banyak keberuntungan. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya keadilan, bahkan tidak ada persaingan yang sehat. Kincuan dan yang lainnya tiba di Gunung Saljusiyun. Apa yang disebut keajaiban dari surga tidak jauh, karena terlalu menarik perhatian dari jauh, mereka bisa melihat bahwa itu adalah kota emas besar. Itu sangat tinggi dan besar. Itu bersinar dan bisa dilihat dari jauh. Inilah yang disebut keajaiban dari surga kali ini. Tidak ada yang tahu apakah yang disebut keajaiban dari surga ini turun dari langit, mengebor dari tanah, atau muncul begitu saja. Beberapa orang mengatakan itu turun dari langit, beberapa mengatakan itu keluar dari tanah, dan sebagian besar mengatakan itu muncul dari udara tipis. Namun, keajaiban dari surga ini benar-benar mengejutkan. Cahaya ilahi yang redup itulah yang disebut keajaiban. Itu terlalu mengejutkan. Saat ini, ada lautan manusia di sini, dan memang, tidak ada yang masuk. Awalnya, beberapa orang menyerbu masuk, tetapi setelah masuk, mereka berubah menjadi manusia emas. Sekarang, mereka masih di sana, berlari dan berubah menjadi orang-orang emas. Setelah mengetahui hal ini, Kincuan memandang dengan rasa ingin tahu. Ini bahkan lebih baik daripada mengubah batu menjadi emas. Oleh karena itu, Kincuan terus berjalan ke depan, dan Yu Luo dengan lembut menariknya kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya mendekat untuk melihatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil risiko, kata Kincuan dengan lembut. Yu Luo mengangguk. Aku akan pergi denganmu. Kincuan tersenyum. Oke. Dia tahu bahwa Yu Luo King mengkhawatirkannya. Ketika Kincuan melihatnya, matanya berbinar. Ini benar-benar memiliki efek yang sama seperti mengubah batu menjadi emas. Oleh karena itu, Kincuan melihat lebih dekat. Dia memandangi batu emas berbentuk manusia dan kota emas di kejauhan, yang memancarkan cahaya keemasan redup. Begitu besar, begitu megah, begitu sakral, begitu khidmat, dan begitu banyak tekanan. Seperti yang diharapkan dari keajaiban dari surga. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia masih tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat melihat sesuatu yang dapat meningkatkan batu pembaliknya menjadi emas. Kapan itu akan diukir? Seseorang melihat kota emas dan bertanya. Ya, sudah tiga hari. Bukankah kamu bilang kita bisa masuk dalam tiga hari? Siapa yang mau mencoba? Kamu pergi. Jika kamu bisa masuk, maka kamu akan menang. Yang pertama masuk pasti akan mendapat keuntungan. Ya, itu pasti akan sangat bermanfaat. Cepat pergi. 1698. Ada banyak diskusi di bawah, tetapi tidak ada yang ingin menjadi yang pertama menonjol. Bagaimanapun, begitu banyak orang telah meninggal. Oleh karena itu, mereka semua mengambil sikap menunggu dan melihat. Kota emas yang gemilang benar-benar luar biasa. Itu adalah keajaiban. Keindahan yang menakjubkan memiliki dampak besar pada semua orang. Namun, semakin indah, semakin berbahaya. Apalagi, banyak orang datang ke sini untuk memancing di perairan yang bermasalah. Mereka tidak akan menonjol sama sekali. Secara alami, para ahli tidak mau mengambil risiko. Oleh karena itu, beberapa orang yang lebih lemah kemungkinan besar akan menderita saat ini. Misalnya, saat ini, orang lemah tiba-tiba terbang ke arah kota emas. Ini bukan Sukarela. Dia telah ditendang keluar. Lihat, seseorang bergegas. Dia ditendang. Siapa yang begitu jahat? Inilah mengapa yang lemah diintimidasi. Aku ingin tahu bagaimana nasib orang ini nantinya. Orang itu menjerit dan mendarat di gerbang kota emas. Namun, dia tidak berubah menjadi manusia emas. Orang itu tertegun dan melintas ke kota emas. Li Santong, aku akan mengingat tendangan ini. Ini adalah kalimat yang ditinggalkan orang itu ketika dia memasuki kota emas. Di antara kerumunan, tidak banyak orang yang mengenal Li Santong, tetapi banyak yang tahu bahwa dia bukan dari Kekaisaran Cu Selatan. Dia berasal dari keluarga Li dari Kekaisaran Si Yun. Keluarga Li juga merupakan keluarga besar di Kekaisaran Si Yun. Itu dianggap sebagai salah satu keluarga teratas. Li Santong adalah seorang pria parubaya dengan penampilan galak. Ketika dia mendengar kata-kata orang itu, ekspresinya menjadi jelek. Dia tidak khawatir tentang pria itu. Jadi bagaimana jika dia yang pertama masuk? Dia marah tentang reputasinya. Lagi pula, melakukan hal seperti itu akan dipandang rendah. Banyak orang di sekitar otomatis membuat jalan, menciptakan area tak berpenghuni di sekitar keluarga Li Santong. Ayo masuk. Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi dia bisa merasakannya. Dia memanggil pasangan Changlan dan melesat ke gerbang kota. Saat ini, banyak orang terbangun dari linglung dan kesal. Semua orang kembali sadar dan bergegas ke kota emas seperti segerombolan lebah. Saat ini, Kincuan dan Yulu Oshing sudah masuk. Desir. Begitu mereka masuk, dua lampu emas menimpa Kincuan dan Yulu Oshing. Hah. Ini adalah energi tipe logam. Ini adalah kekuatan logam dan sangat murni. Kincuan menyadari bahwa dia telah memperoleh kekuatan yang sama dengan Yulu Oshing. Pada saat itu, dia melihat orang yang masuk sebelum bergegas masuk. Kincuan memindai dia dengan mata ilahi emasnya. Itu juga kekuatan logam. Mereka bertiga mendapatkan hal yang sama. Selain memperoleh energi logam murni, fisik mereka juga menjadi lebih cocok untuk mengolah teknik budidaya atribut logam. Kincuan mahir dalam lima elemen, jadi kemampuan logamnya telah meningkat sedikit. Yulu Oshing secara alami juga tidak perlu menggunakannya. Metal berfokus pada ketajaman, ketajaman, dan aura yang tak terbendung. Dia mengolah sitar kuno, dan serangannya mengandung ledakan api. Sekarang, dia memiliki ketajaman dan tak terkalahkan dari elemen logam, yang juga dapat meningkatkan kekuatan destruktifnya. Tidak heran jika mereka rela menjadi yang pertama memasuki keajaiban. Itu karena manfaat ini. Tiga atau lima orang pertama akan menerima berkat mujizat. Ini biasanya salah satu dari lima elemen, jadi mereka bergegas maju tanpa mempedulikan nyawa mereka di awal. Begitu mereka berhasil, mereka pasti akan mendapatkan manfaat besar dalam elemen ini. Itu setara dengan transformasi fisik, keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu, dan menjadi jenius. Ini adalah langkah yang paling penting. Beberapa keajaiban tidak berbahaya, tapi kali ini ada bahaya. Mereka yang bergegas maju untuk pertama kalinya semuanya berubah menjadi manusia emas. Energi logam yang diperoleh Kincuan adalah energi logam yang sangat murni antara langit dan bumi. Selain energi logam biasa, Kincuan juga memiliki pemahaman tentang mengubah batu menjadi emas. Dia juga telah membuat banyak kemajuan dalam menggunakan turning stone menjadi gold. Inilah yang mengejutkan Kincuan. Tentu saja, manfaatnya masih besar. Misalnya, Fajra Divine Dragon Claw dan Golden Dragon Finn sangat keras dan tajam. Setelah Kincuan dan Yulu Oshing bertemu dengan pasangan Changlan, mereka berjalan masuk. Tempat ini seperti istana bawah tanah yang besar dan mempesona. Udara dipenuhi dengan energi emas. Ada cahaya keemasan yang menyilaukan di mana-mana, menyilaukan mata semua orang. Ini adalah kota emas yang sangat besar. Berada di dalamnya, rasanya seperti berada di dunia yang terpisah. Tidak ada yang tahu harta dan bahaya apa yang ada di dalamnya. Banyak orang bergegas ke kota emas. Ada banyak lorong di sini, seperti labirin. Yang mana yang harus kita pergi? Tanya Changlan. Ada banyak lorong di sini, masing-masing sangat lebar, dan akan ada lebih banyak lagi saat mereka berjalan maju. Oleh karena itu, pada awalnya, ada banyak orang yang masuk, tetapi segera, mereka akan menemukan bahwa semakin sedikit orang di sekitar mereka. Ini perlahan akan membuat orang merasa panik. Hanya ada empat orang di pihak Kinchuan. Saat ini, Kinchuan tidak yakin bagian mana yang bagus, jadi dia memandang Yu Luoxing dan berkata, Nyonya, Anda pilih satu. Aku tidak mengerti, kata Yu Luoxing lembut. Tidak apa-apa, pilih saja satu. Aku percaya padamu, kata Kinchuan. Kalau begitu yang ini, kata Yu Luoxing sambil menunjuk ke lorong paling kiri. Oke, ayo pergi, Kinchuan memanggil mereka. Banyak orang telah memasuki bagian ini. Tapi setelah berjalan selama setengah jam, dua lorong muncul di depan mereka. Mereka memilih yang kiri, dan beberapa memilih yang kanan. Kali ini, Kinchuan membiarkan Yu Luoxing memilih lagi. Yu Luoxing menganggup dan menunjuk ke kiri. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke kiri. Mereka memilih jalan kiri dan terus maju. Setengah jam kemudian, tiga bagian muncul di depan mereka. Lorong paling kiri. Empat bagian. Mereka tetap memilih jalur paling kiri. Mereka masuk semakin dalam ke kota emas. Ketika sepuluh lorong muncul di depan mereka, Yu Luoxing masih memilih lorong paling kiri. Bagian ini tampaknya sangat panjang. Setelah berjalan selama dua jam, sepertinya mereka belum sampai di ujung. Tiba-tiba, Kinchuan berhenti dan mengulurkan tangan untuk menghentikan yang lain. Karena sosok telah muncul di depan mereka. Bagian ini menyilaukan, tetapi ada orang emas pucat di depan mereka. Jika bukan karena sepasang mata berwarna merah darah, mereka mungkin tidak akan menyadari bahwa itu adalah sosok. Warna tubuh orang itu hampir sama dengan sekitarnya. Ada cahaya kemasan di sini, jadi mudah untuk mengabaikan orang itu jika tidak diperhatikan. Namun, sepasang mata merah itu seperti dua bola darah yang menetes. Baru sekarang orang menyadari bahwa itu adalah sosok. Sosok manusia. Ini adalah roh emas bermata darah. Changlan berkata dengan heran. Apa itu roh emas bermata darah? Kinchuan bertanya. Ini adalah jenis elf emas legendaris yang hanya bisa lahir di elemen logam yang sangat kaya. Itu dianggap sebagai harta surga dan bumi. Namun, elf bermata darah semacam ini dianggap sebagai elf emas yang di iblis, keberadaan yang jahat. Kecuali kamu bisa memurnikan matanya yang berwarna merah darah, itu tidak akan berguna. 1699. Ini adalah sejenis roh elemental. Selain manusia, binatang iblis dan setan besar, ada juga makhluk spiritual langit dan bumi. Sebenarnya, peri emas termasuk dalam kategori makhluk spiritual langit dan bumi. Itu adalah perubahan kualitatif dari jenis ki tertentu. Kondensasi yang berlebihan, misalnya, deat ki akan memadat menjadi roh mati, serta hantu dan dewa. Faktanya, itu mungkin tidak semisterius yang dipikirkan orang. Sama seperti mutiara spiritual tujuh harta karun dan mutiara spiritual tujuh iblis. Roh emas bermata darah memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, tetapi itu juga merupakan hal yang baik. Itu hanya tergantung pada apakah itu memiliki kekuatan atau tidak. Jika mereka lemah, mereka mungkin mati di tangan roh emas bermata darah. Jika mereka kuat, mereka bisa menyempurnakannya menjadi golden bats atau golden spirit bats. cahaya kemasan menyala. Roh emas bermata darah menyerbu dengan dua garis cahaya merah. Dua berkas cahaya merah adalah bayangan kedua mata berdarah itu. Ketajaman Jin Ling tak tertandingi. Kincuan maju selangkah, mengangkat tangannya dan menyerang dengan divine dragon platform. Platform naga ilahi. Bang! Platform naga ilahi bentrok dengan roh emas mata merah. Kincuan menyadari bahwa roh emas mata merah telah menghilang bersama dengan dua mata merah darahnya. Karena itu telah menghilang, dia akan terus maju. Kincuan telah melebih-lebihkan kekuatan roh emas bermata darah. Selain itu, karena roh emas bermata darah adalah roh emas yang terkontaminasi, itu tidak dapat dimurnikan menjadi mutiara emas. Kelompok itu bergerak maju lagi. Kali ini, tidak ada persimpangan jalan. Mereka langsung memasuki aula besar. Namun, begitu mereka tiba, ekspresi Kincuan berubah. Dia dengan cepat mengaktifkan posisi Dewa 12 Bunga dan formasi 5 unsur Buddha Suci. Dia bahkan memakai Fajra War God Armor. Yang lain juga mengenakan baju perang mereka, yang semuanya ditempa dan diukir oleh Kincuan. Aula ini, atau lebih tepatnya, aula utama, dipenuhi dengan ratusan roh emas dan roh emas bermata darah. Saat ini, hal-hal ini sedang menatap Kincuan. Sepertinya ada suara menusuk yang tajam di udara, seperti senjata tajam yang memotong udara. Ini adalah suara yang dibuat oleh roh emas yang berkeliaran. Semuanya hati-hati. Desir-desir. Begitu Kincuan selesai berbicara, ratusan lampu emas dan merah melintas. Melenguh. Formasi lima elemen Buddha suci mengeluarkan nyanyian suci Buddha. Setelah Dewa dan Buddha naik level, formasi lima elemen Buddha suci juga menjadi lebih kuat. Misalnya, kemampuan pertahanan yang kuat ini. Namun, formasi lima elemen Buddha suci tidak dapat sepenuhnya bertahan melawan roh emas ini. Dengan baik, api menaklukkan logam. Mata Kincuan berbinar, dan dengan pikiran, api tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Itu sama untuk tanah. Benih api yin yang dan benih api tanah sembilan dunia bawah. Roh emas bermata darah menghilang dan roh emas menjadi jauh lebih lemah. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan Chaos Furnace dan dengan cepat mengumpulkan gold spirit yang melemah. Situasi yang sangat dikhawatirkan Kincuan tiba-tiba menjadi sangat santai. Benih api Kincuan sudah sangat kuat, dan kekuatan sebenarnya dari roh emas ini tidak sebaik Kincuan dan yang lainnya. Oleh karena itu, dengan pengekangan ini, ia segera menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Setelah mengumpulkan banyak roh logam, Kincuan langsung menyempurnakannya. Tunggu kekacauan yang kuat dengan cepat menyelesaikan penyempurnaan. Ada 30 mutiara emas di dasar Chaos Furnace. Ini adalah mutiara emas, juga dikenal sebagai mutiara roh emas. Efeknya adalah memperkuat fisik dan tulang atribut logam. Efek ini saja sudah cukup bagi banyak orang untuk memperjuangkannya. Bagaimanapun, ini untuk memperkuat fisik dan tulang. Ini adalah peningkatan mendasar. Mungkin sedikit peningkatan pada fisik dan tulang bisa menghasilkan sekali lipat. Lagi pula, tulang dan fisik adalah yang paling mendasar, seperti dasar dari rangkaian angka. Kincuan menyimpannya. Dia akan membagi rampasan dengan mereka nanti. Kelompok itu terus bergerak maju. Semakin dalam mereka pergi, semakin mereka merasa tidak nyaman. Tempat ini berbeda dari tempat lain. Kincuan bahkan bertanya-tanya apakah mereka bisa keluar dari tempat ini. Menyadari masalah ini, Kincuan bertanya. Chanlan tersenyum. Selama kita tidak tersesat dan dapat secara akurat menemukan jalan kita datang, kita bisa keluar. Itu bagus. Mari kita pergi dan melihat hal-hal seperti apa yang menentang surga dalam apa yang disebut keajaiban ini. Kincuan tersenyum. Mereka melewati aula ini dan terus bergerak maju. Nah, kali ini, mereka menemukan bahwa bidang penglihatan di depan mereka tampak terbuka, seolah-olah mereka telah berjalan dari bawah tanah ke atas tanah. Matahari terik di langit, dan tidak ada warna hijau yang terlihat. Tak jauh di depan mereka ada pasir kuning. Gurun. Itu adalah gurun yang tak terbatas. Sekarang mereka berada dalam dilema. Haruskah mereka memasuki gurun atau kembali? Gurun ini tampak tak berujung pada pandangan pertama. Jika mereka tidak bisa melewatinya, apakah mereka harus kembali dengan cara yang sama? Sekarang mereka semua diam. Haruskah mereka maju atau mundur? Sepertinya tidak baik untuk kembali seperti ini. Mengapa kita tidak masuk dan melihat situasinya sebelum mengambil keputusan? Kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Oke. Yang lainnya mengangguk. Kemudian, mereka berempat memasuki gurun tak terbatas. Pada saat ini, kekuatan susunan lima elemen Buddha suci terwujud. Array lima elemen terdiri dari logam, kayu, air, api, dan tanah. Misalnya, di gurun yang panas ini, mereka merasa sejuk di mana-mana. Susunan lima elemen Buddha suci milik Dewa Perang Kincuan. Membukanya tidak memakan apapun, jadi tidak ada beban untuk membukanya. Ini sama dengan dua belas posisi Dewa Bunga Kincuan, yang tidak memakan apapun. Hah! Kincuan berhenti. Dia telah melihat sekeliling. Tanpa sadar, mereka telah bergerak dengan kecepatan tinggi selama hampir empat jam. Sekarang mereka melihat sebuah kastil kecil di kejauhan. Ini adalah kota gurun, kastil gurun. Hal utama adalah gurun tak berujung ini terlalu aneh, jadi Kincuan tidak punya pilihan selain berhenti. Mereka masih jauh, tapi Kincuan bisa merasakan sedikit kedinginan. Kalau tidak, Kincuan tidak akan berhenti. Dia bisa merasakan dinginnya dari jauh, jadi dia harus berhati-hati. Risiko disertai dengan peluang, jadi Kincuan merasa pasti ada sesuatu yang baik di kastil. Tapi sekarang dia sedang mempertimbangkan apakah akan pergi atau tidak. Mudah untuk mengatakan bahwa itu berisiko, tetapi kebanyakan orang tidak mau mengambil risiko. Jadi Kincuan berada dalam dilema. Tapi segera, Kincuan punya rencana. Binatang harta karun. Kincuan meminta tikus intan, binatang macan tutul naga, dan bayi naga untuk melihatnya. Awalnya, dia hanya akan membiarkan tikus intan dan naga macan tutul pergi, tapi dia khawatir, jadi dia meminta bayi naga untuk pergi juga. Kincuan sekarang berada di tahap ke-8 dari alam abadi, sedangkan bayi naga dan harta karun berada di tahap ke-9 dari alam abadi. Dengan amplifikasi, tidak peduli betapa berbahayanya itu, mereka akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Kincuan juga bisa berkomunikasi dengan binatang buas untuk melihat situasi di sana. Tempat ini masih jauh dari kastil, jadi binatang harta karun dan yang lainnya akan membutuhkan waktu untuk membakar dupa untuk sampai ke sana. Segera, Kincuan melihat kastil melalui hewan jinaknya. Itu abu-abu. Itu memancarkan aura dingin yang intens. Jaraknya terlalu jauh, jadi Kincuan tidak bisa merasakan situasi di kastil. Sekarang, dia hanya bisa mengamati situasi melalui binatang buas dan memerintahkan mereka dengan pikirannya. Jadi Kincuan menyuruh bayi naga dan naga macan tutul untuk tidak masuk. Mereka harus bersembunyi di luar. Ada pun tikus intan, perlahan-lahan maju ke kastil. Tikus intan hanya seukuran kepalan tangan dan berwarna kemasan, mirip dengan warna pasir di gurun. Itu sulit untuk dideteksi dan dapat melakukan perjalanan melalui bumi. Itu mahir dalam lima elemen, jadi mudah disembunyikan. Seribu tujuh ratus. Tikus intan perlahan memasuki kastil yang suram ini. Niat Kincuan menyuruh tikus intan untuk berhati-hati. Suasana suram di sini sangat kuat. Pasti ada sesuatu, sesuatu yang jahat dan menakutkan. Oleh karena itu, Kincuan membiarkan tikus intan mengujinya. Kastil itu tertutup lapisan pasir kuning yang tebal. Sekarang, tikus intan lebih mudah menyamar. Kastil ini sangat besar dan luas. Matahari bersinar terang di luar, tetapi di dalamnya gelap dan lembab. Tikus intan perlahan bergerak maju tanpa mengeluarkan suara. Setiap orang akan merasa gugup saat menghadapi keberadaan yang tidak diketahui. Kincuan tidak terkecuali, dia tidak bisa memastikan apa yang ada di dalamnya. Setelah melakukan beberapa putaran, tikus intan berhenti bergerak karena sudah melihat apa yang ingin dilihatnya. Itu adalah platform penjara, platform penjara yin. Ada seorang pria dirantai dengan rantai besi merah menyala di platform penjara. Itu adalah seorang pria paru baya berpakaian hitam. Meski dia di penjara, dia masih memiliki aura menghina. Rantai yang terbakar sepertinya tidak berpengaruh padanya. Platform penjara yin yang misterius, pria misterius itu. Kincuan penasaran. Siapa ini? Mata Kincuan berbinar. Artinya orang ini datang dari, luar, tapi dia tidak tahu dari mana. Tidak peduli dari mana asalnya, Kincuan sangat ingin tahu. Kincuan memandang pria ini melalui tikus berlian. Dia menemukan bahwa mata lawannya lurus dan auranya sangat luas. Dia hanya membawa platform penjara yin bumi di punggungnya dan diikat oleh belenggu api neraka. Karena kamu di sini, keluarlah. Aku tidak bisa menyakitimu. Ngobrollah denganku. Pria itu melihat ke arah tikus intan. Suaranya sangat lembut. Ini adalah pria yang sangat menawan. Tikus intan keluar dan mendekati platform penjara yin bumi. Kincuan yang tercerahkan sudah ingin mengambil alih tempat ini. Dia memercayai mata dan indranya. Karena itu, dia merasa bisa mengobrol dengan pria ini. Tikus intan berdiri di tepi peron penjara yin bumi dan menatap pria itu. Pria itu sedikit terkejut. Dia jelas merasa sedang ditatap, tetapi itu adalah tikus emas kecil. Namun, hal kecil ini sangat cerdas. Dia segera menyadari bahwa ini adalah treasure beast, dan itu adalah treasure beast yang dijinakan. Tuan pasti sudah tahu tentang tempat ini. Jadi dia tersenyum dan berkata, saya sangat kesepian. Saya tidak punya niat buruk. Saya hanya ingin mencari seseorang untuk diajak bicara. Pada saat ini, Kincuan masuk ke kastil. Pria itu segera merasakan kehadiran Kincuan. Senyum muncul di wajahnya. Setelah sosok Kincuan muncul, pria itu terus menatap Kincuan. Aku juga ingin berbicara denganmu. Kincuan tersenyum saat dia berdiri di tepi peron penjara Yin bawah tanah. Aku ingin tahu tempat apa ini, kata pria itu. Domein abadi, kata Kincuan. Pria itu tertegun. Kincuan tersenyum. Kamu tidak menyangka akan datang ke sini, kan? Kenapa kamu datang ke sini dengan keajaiban? Tempat apa ini? Dia sangat ingin tahu tentang Kincuan ini. Domein abadi sembilan wilayah. Adik laki-laki, memberitahumu dari mana asalku tidak baik untukmu. Kamu akan tahu di masa depan. Pria itu berkata dengan serius. Kincuan memikirkannya dan tidak bertanya. Domein abadi sembilan wilayah. Domein abadi adalah wilayah ketujuh tempat Kincuan datang. Apakah dia berasal dari dua lainnya? Tapi sepertinya tidak sesederhana itu. Kalau tidak, dia akan mengatakannya secara langsung. Apakah ada tempat lain di luar sembilan wilayah? Masih bisakah kamu kembali? Kincuan bertanya. Kembali. Saya tidak bisa keluar dari platform penjara Yin bawah tanah ini dan saya tidak bisa menyingkirkan kunci api neraka ini. Saya telah dipenjara selama seratus tahun dan tidak menyangka akan datang ke sini. Sepertinya ini adalah tempatku. Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar riang ketika berbicara tentang hidup dan mati. Kincuan sedikit terkejut. Pria ini telah dipenjara selama seratus tahun. Siapa yang memenjarakannya? Keajaiban ini mungkin disebabkan oleh ledakan di tempat dia dipenjara. Dia, kastil ini, dan kota emas ini mendarat di sini. Kincuan memandang platform penjara Yin bawah tanah dengan serius. Apakah itu melihat kunci api neraka? Dia merasa bisa mencobanya. Kunci api neraka ini adalah hal yang baik. Juga, platform penjara Yin bawah tanah ini sendiri adalah harta karun. Itu adalah harta yang sangat kuat. Apa identitas pria ini? Dia sebenarnya ditekan dan dipenjara selama seratus tahun. Platform penjara Yin bawah tanah dipenuhi dengan rune dan formasi. Bahkan kunci api neraka pun sama. Itu rumit dan mendalam. Kincuan melihatnya untuk waktu yang lama sebelum dia dapat menemukan petunjuk. Semakin dia melihat, semakin terkejut dia. Tanpa sadar, dia tenggelam di dalamnya. Untungnya, dia telah mencapai formasi level 13 dan jimat level 13. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memahaminya. Setelah memahaminya, Kincuan merasa bisa mencobanya. Lagi pula, dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Dia tidak bisa diukur dengan standar normal. Tanpa tubuh tiran yang luar biasa, bahkan jika Kincuan memiliki formasi dan jimat level 13, dia tidak akan bisa memecahkannya. Pria itu tidak mengganggu Kincuan. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Kincuan. Tapi dia tahu bahwa Kincuan sangat fokus dan sepertinya telah memasuki ranah tertentu. Setelah sekian lama, Kincuan menghela nafas. Kincuan memandang pria itu dan tersenyum, saya dapat mencoba membantu Anda membuka kunci api neraka dan platform penjara yin bawah tanah ini. Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa membukanya. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Apakah Anda bersedia mati di sini? Jadi bagaimana jika saya tidak mau? Tidak ada yang lebih tidak mau dari saya. Saya telah bertahan selama 100 tahun karena saya tidak mau. Pria itu mengungkapkan ketidakberdayaan yang mendalam. Karena kamu bisa bertahan selama bertahun-tahun, jangan bilang kamu tidak berencana untuk membebaskan diri. Kincuan tersenyum. Aku memikirkannya, tapi itu hanya sebuah pemikiran. Aku hanya berharap keajaiban akan terjadi suatu hari nanti. Pria itu berkata dengan getir. Jika saya mengatakan bahwa keajaiban akan terjadi hari ini, apakah Anda akan mempercayai saya? Tidak. Pria itu menggelengkan kepala. Aku tahu kamu sangat kuat. Aku hanya khawatir jika aku menyelamatkanmu, aku akan sangat tertekan jika membalas kebaikan dengan permusuhan. Kincuan menatap pria itu dan berkata. Pria itu tercengang, balas kebaikan dengan permusuhan. Benar, ada terlalu banyak hal seperti ini. Aku pernah menemuinya setidaknya sekali, dan dia tetap tidak akan beristirahat sampai aku mati. Kincuan berbicara tentang penguasa sektor Puyang, raja yang ditinggalkan. Kincuan menyelamatkannya dan membantunya membunuh musuhnya, tetapi sekarang penguasa sektor Puyang mencoba membunuh Kincuan. Itu benar, siapapun yang menemui hal seperti itu akan depresi. Aku berakhir seperti ini karena seseorang membalas kebaikan dengan permusuhan. Pria itu menghela nafas dan berkata perlahan. Kincuan tidak mengharapkan ini dan tersenyum, lupakan saja, saya percaya pada takdir. Sejak saya bertemu seseorang, saya merasa memiliki kemampuan untuk membantu. Jika saya tidak membantu, saya tidak akan merasa nyaman. Saat dia berbicara, Kincuan mulai mendobrak platform penjara Yin bawah tanah dan kunci api neraka. Ini sangat sulit untuk dipecahkan. Namun seiring berjalannya waktu, pria itu tidak percaya bahwa dia benar-benar dapat melihat cahaya siang lagi. Terima kasih telah menonton!